Pemirsa banjir yang melanda kawasan Jakarta Utara hingga kini masih merendam ribuan rumah dan mengakibatkan ribuan warga mengungsi. Untuk mengetahui situasi terkini di Jakarta Utara, kita sudah bersama Silvano Hajit yang berada di Pluit dan Renggi Putrima yang berada di penjaringan. Kita ke Silvano terlebih dahulu. Silvano, bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Lori kondisi pengungsi saat ini memang tidak ada tempat spesifik bagi para pengungsi dari kawasan Muara Karang dan juga Pluit. Namun saya bisa ceritakan di sini, di posko darurat yang ada di jembatan Muara Karang, titik ini tempat kami berada sekarang, bantuan begitu banyak berdatangan. Demikian juga dengan posko pembangkit listrik tenaga uap Muara Karang yang jaraknya sekitar 2 km dari sini. Di posko-posko ini juga banyak berdatangan bantuan, sementara itu satu lagi posko di emporium Pluit juga banyak berdatangan bantuan. Tetapi kendalanya adalah pendistribusian bantuan ke beberapa titik yang sulit dijangkau. Karena area coverage begitu luas di Muara Karang hingga Pluit, ditambah lagi dengan beberapa daerah seperti tanah pasir dan juga tanah merah yang hingga saat ini belum ada bantuan yang sampai ke tempat-tempat tersebut. Sementara itu untuk proses evakuasi dan juga distribusi bantuan hingga saat ini, malam ini, masih terus dilanjutkan. Namun tidak seintens tadi siang atau hingga sore tadi karena kendala penglihatan atau penerangan yang minim. Karena padamnya lampu dan padamnya listrik sejak kemarin dan juga penerangan jalan ini harusnya dibutuhkan. Tetapi mengingat listrik juga sangat berbahaya jika dinyalakan di tempat-tempat banjir di sini. Sehingga ini merupakan suatu dilema sendiri bagi proses evakuasi. Sementara itu dari pantuan kami sejak tadi ketika hari mulai gelap, memang sejak pagi sudah ada penyedotan air di sini. Dan hasilnya dapat kami lihat dari bekas air, di ketinggian air turun sekitar 10 cm di beberapa titik. Tapi juga masih ada beberapa titik-titik banjir di kawasan fluid, di kedalam sekitar 300 meter dari sini. Kedalaman berkisar antara 150 cm hingga 200 cm. Dan proses evakuasi ini juga sekaligus dilakukan dengan proses patroli. Atau patroli karena dikhawatirkan beberapa rumah kemalingan atau penjarahan juga dikhawatirkan akan terjadi karena rumah-rumah yang tidak dijaga. Sementara itu para majikan yang memiliki rumah di sekitar sini atau di perumahan ini juga sengaja meninggalkan satu atau dua orang untuk menjaga rumah mereka masing-masing karena kekhawatiran tadi terhadap pencurian atau penjarahan. Untuk sementara demikian laporan dari fluid kembali studio lori.